Halo, kita akan bahas mengenai distribusi muatan pada geometri cincin Jadi, misalkan begini ya, terdapat sebuah muatan Ki Yang terdistribusi secara merata, uniform Nah, ini ada kata uniform, berarti Disini kita dapat simpukan bahwa Kerapatannya Atau kita sebut sebagai lambda ya Distribusi kerabatan persatuan panjang sama dengan konstan Dan terdistribusi pada sebuah cincin tipis Berarti ini cincin satu dimensi ya Satu dimensi Tentukan berapakah median listrik E yang berada Yang terletak sejauh X dari pusat cincin Nah, ini titik P disini Oke Untuk menyelesaikan permasalahan ini Solusinya Solusinya adalah Kita harus meninjau suatu muatan kecil Elemen muatan Yang kita sebut sebagai deki Nah, ini adalah Elemen muatan yang saya maksud tadi ya Deki Nah, kalau misalkan deki ini Kita tinjau Suatu elemen muatan kecil ini Maka di titik P Akan ada kontribusi Medan listrik yang kecil Kita sebut sebagai DE Nah, kemudian Kalau misalkan Kita tinjau muatan Deki juga yang berseberangan Di sebelah sini ya Di sebelah sini Ini juga namanya Deki Nah, deki yang merah ini juga sama Berkontribusi terhadap muatan Medan listrik di titik P Sehingga ada Medan kesini ya Namanya DE Nah Terus Ini kan kita bisa proyeksikan Ada yang Searah sama X Ada yang Kesini Ya DE tegak lurus Nah Yang Saling tegak Yang ini Yang DE Yang tegak lurus ini Itu dua-duanya Besarnya sama Tapi Arah berlawanan Nah, untuk bagian yang ini juga sama Begitu ya Jadi Seperti membentuk kerucut disini Sehingga ini saling cancel Saling cancel Sehingga Kita cukup menghitung Medan listrik DEX Oke Sampai sini jelas Nah Kita tinjau Dari definisi Kerapatan muatan Ya Lambda Itu kan sama dengan Qi Per L Nah ini karena kita meninjau elemen Kecilnya Maka Bisa saya tulis D Qi Itu sama dengan Lambda Kali DL DL ini adalah Panjang ya Panjang dari si cincin Atau Kelilingnya L Nah Maka Saya tulis Sama dengan Lambda Kali Ini kan jari-jarinya A Berarti A Kali dengan D C Oke Mungkin beberapa dari kalian Akan Bingung Ini dari mana sih Kenapa DL Itu bisa sama dengan A kali B C Ya Ini dapatnya dari mana Dapatnya begini Kalau misalkan saya punya Lingkaran Ini sama ya pada Video sebelumnya Kalau misalkan saya punya Lingkaran Dengan jari-jari A Ya Maka Keliling lingkaran Itu kan Sama dengan 2V Kali dengan Jari-jari nya A Gitu ya Kalau misalkan Keliling lingkaran Saya sebut sebagai L L Maka sama dengan 2V Kali A Ini kan Keliling lingkaran Penuh Ya Keliling lingkaran Penuh Nah Kalau ini 2V ini kan Sudutnya Sudut Dan A Ini adalah Jari-jari Jari-jari Oke Nah Anda lihat Kita kan disini Meninjau Suatu elemen Muatan kecil Namanya DQ Nah ini kan Punya panjang Yang kecil juga Kalau misalkan Saya buat Begini Panjangnya Ini namanya DL Berarti kan Saya punya Keliling yang kecil Jadi DL Sama dengan Berarti kan Kalau misalkan Sudutnya ini namanya Psi Totalnya Berarti kan D Psi Kali dengan A Maka Ini kita dapatnya A kali D Psi Ya Lalu Dari geometri ini Kita dapatkan juga Bahwa R Ini DQ Ya DQ Ini persamaan 1 Kita juga dapatkan Bahwa R Itu sama dengan Akar Ya Kita goras X kuadrat Ditambah A kuadrat X kuadrat Plus A kuadrat Oke Ini persamaan 2 Nah persamaan 1 Persamaan 2 Ini akan menjadi Modal kita Untuk menyelesaikan Permasalahan ini Permasalahan ini Nah maka Medan Medan listrik Listrik E Ya Nah karena Disini ada Satu muatan kecil Tadi Kontribusinya Juga DE kecil Maka DE Sama dengan K K Kali DQ Ya Muatan kecil Dibagi dengan R kuadrat R R topi Oke Ini saya Naikkan ke atas Sedikit Ya Nah maka Ini bisa juga Ditulis sama dengan K Ya DQ Per Saya mau pakai Ekspresi yang R Pangkat 3 R vektor Anda terserah lah Mau pakai yang atas Atau yang bawah Kalau misalkan saya mau pakai yang bagian bawah ini Maka Saya tulis Ya DE Yang arah X Disini kan DE AX DEX Berarti sama dengan K Kali DQ Per R Pangkat 3 Ya R Topi Nah Anda lihat Kalau misalkan mau mengerjakan soal seperti ini kan Kita harus buat referensi Referensi itu sumbu Misalkan ini sumbu Y Yang kesini ini adalah sumbu X Gitu Ya Berarti kan Vektor R Vektor R itu Adalah suatu vektor yang Yang bagaimana Yang ke arah X ini Berarti ini sama dengan X I Topi Gitu ya Jadi Kita integrasi Integrasi DEX Ya Sama dengan EX Sama dengan Integral Dari K DQ Per R Pangkat 3 X I Topi Oke Nah ini Sama dengan K X X Per R Pangkat 3 Integral DQ I Topi Nah DQ ini Kita gunakan Yang ini DQ ya Persamaan 1 Kita gunakan Persamaan 1 Maka Kita dapatkan E nya E nya Sama dengan K X Per R Pangkat 3 Integral Dari Lambda Kali A Kali Oh sorry Ini Ya betul ya DQ DQ Sama dengan Lambda Kali D DL Disini ya E I Topi Nah Dengan DL itu Sama dengan Tadi kita sudah hitung Lambda Kali A D Psi Kali I Topi Nah Ini berarti kan Kita Mengintegrasi Psi Psi itu kan Sudut ya Sudutnya sama dengan 0 Sampai 2 V Maka kita Dapatkan K X Per R Pangkat 3 Lambda A Integrasi Dari 0 Sampai 2 V Untuk Si D Psi I Topi Ya Maka Ini sama dengan Ini kan Integral dari D Psi Sama dengan Psi Kita masukkan 2 V Maka Dapatnya 2 V Maka Kita tulis K X Per R Pangkat 3 Lambda A 2 V Kali I Topi Ini adalah E X Ya Nah Anda lihat Disini bahwa 2 V A 2 V A itu kan Keliling Dikalikan Dengan Lambda Nah Jadi 2 V A Lambda Ini sebenarnya Adalah Muatan Total Yang ada Di cincin Tersebut Jadi Bisa Kita tulis K X Per R Pangkat 3 Kali Ki Ya I Topi I Topi Nah Ini adalah Ekspresi dari Medan Distrik Di titik E Yang Diakibatkan Oleh Muatan Yang Terdistribusi Dalam Cincin Tersebut Nah Ini kita Coba Oh Sorry Ini kan disini Ada R Pangkat 3 R Pangkat R Itu sendiri Sama Dengan Ini Jadi Bisa Kita Tulis Saya Tulis Disini Ya Maka E X Ya Sama Dengan K Kali X Per X Kuadrat Plus A Kuadrat Pangkat Ini kan Pangkat Setengah Pangkat Setengah Kali 3 Berarti Pangkat 3 Per 2 3 Per 2 K I Kali I Topi Oke Ini hasilnya Nah Kita coba Cek Sekarang Cek Saya mau Coba Coba Saja Kalau Misalkan Misalkan Ini Misalkan A nya itu Sangat kecil Sekali Jadi Dia itu Menuju 0 Kalau Misalkan A nya Sangat kecil Sekali Maka Nilai A ini Terhadap X Itu Bisa Kita Abaikan Jadi A Bisa Diabaikan Diabaikan Nah Kalau Misalkan A Diabaikan Maka E X Untuk A Yang sangat Kecil Sekali Jari-jari Yang sangat Kecil Lagi Sekali Itu Sama Dengan X Per X Kuadrat Pangkat 3 Per 2 Kali K Kali I Topi Nah Ini Berarti Sama Dengan X Per Sorry K Hilang K K Ada K X Pangkat 3 Ki Kali I Topi Nah Ini Sama Dengan Apa Sama Dengan K Ki Per R Kuadrat I Topi Nah Ini Apa Sebenarnya Nah Ini Bisa Lihat Bahwa Hasil Ini Ini Adalah Muatan Titik Ya Ini Adalah Muatan Titik Mirip Ya Oke Sekian Untuk Tentang Distribusi Muatan Pada Geometri Cincin Semoga Bisa Membantu loin Sete Tentang Tentang D